Sholat Ba'diyah Isyak itu pahalanya lebih gede daripada sholat rauh. Anehnya meninggalkan Ba'diyah Isyak lalu dia melakukan sholat rauh. Lebih bagus sholat Ba'diyah Isyaknya. Berarti mungkin yang melakukan seperti itu karena tidak mengerti. Jika di tempat anda orang seperti itu mungkin ustadznya dia tidak mengerti ilmu. Jadi abis sholat Isyak langsung tarah. Padahal pahalanya Ba'diyah Isyak karena Ba'diyah Isyak termasuk rawatib. Tidak bisa dikalahkan dengan sholat rauh. Sebab rauh itu tempatnya di bawah Ba'diyah Isyak. Makanya inilah kalau orang beribadah tidak pakai ilmu itu seperti itu. Pengennya melakukan yang terbaik tapi pahalanya lebih sedikit. Makanya kalau orang alim mengerti saya akan dahulukan Ba'diyah Isyak. Dan anda lebih pinter kelihatannya daripada yang ngurusi masjid itu. Karena anda ternyata masih merindukan sholat Ba'diyah Isyak. Maka karena imamnya tidak mengerti langsung melakukan sholat rauh. Maka anda ikut rauh bersama mereka dan setelah selesai rauh. Anda masih bisa melakukan sholat Ba'diyah Isyak dan hebat anda. Dan memang Ba'diyah Isyak pahalanya lebih kini daripada sholat rauh.